Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK, Jimli Asidiki mengungkapkan, sedikitnya ada sembilan isu dugaan pelanggaran etik yang sedang ditangani oleh MKMK. Jimli mengatakan, isu pelanggaran etik pertama yang sedang ditangani adalah soal Ketua Mahkamah Konstitusi, MK, Anwar Usman yang tidak mengundurkan diri dalam menangani uji materi terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Padahal, pemohon uji materi itu secara jelas mengaku sebagai pengagum Gibran Raka Buming Raka, putra Presiden Joko Widodo yang juga keponakan Anwar Usman. Utamanya itu soal hakim tidak mengundurkan diri padahal dalam perkara yang dia punya kepentingan, perkara yang dia punya hubungan keluarga, kata Jimli dalam sidang pemeriksaan pelapor di Gedung MK, Jakarta, Rabu, 1 November 2023. Isu kedua, dugaan pelanggaran etik mengenai hakim yang membicarakan substansi berkaitan dengan materi perkara yang sedang diperiksa di muka publik. Ketiga, terkait hakim menyampaikan dissenting opinion yang tidak mengenai substansi, tetapi malah mengungkap masalah yang terjadi di internal MK saat hendak pengambilan keputusan. Jadi dissenting opinion itu bukan perbedaan pendapat tentang substansi, tapi di dalamnya ada juga ada keluh kesah yang menggambarkan ada masalah dalam mekanisme pengambilan keputusan, padahal itu masalah internal, kata Jimli. Isu keempat masih serupa dengan isu di atas, yakni hakim yang berbicara soal masalah di internal MK di muka publik sehingga dianggap menimbulkan ketidakpercayaan. Isu kelima adalah pelanggaran prosedur, registrasi, dan persidangan yang diduga atas perintah ketua MK atau hakim MK. Ini, permohonan uji materi, sudah ditarik, dicabut, didaftarin lagi hari Sabtu atau ya pokoknya itu kita periksa. Makanya kami nanti sesudah semua hakim kita panggil, panitera juga akan kita panggil, kata dia. Menurut Jimli, pelanggaran pada proses registrasi itu seharusnya tidak boleh terjadi karena bakal berimbas ke masalah etika, profesionalisme, dan mempengaruhi putusan. Jimli melanjutkan, ada juga aduan mengenai pembentukan MK-MK yang dianggap lama, padahal merupakan amanat dari revisi Undang-Undang MK pada tahun 2020 untuk menggantikan Dewan Etik MK. Terima kasih telah menonton!